Tim gabungan Bolda Jawa Tega bersama Polre Semarang melakukan penangkapan tiga orang provokator penolak pemakaman jenazah perawat-perawat positif corona yang akan dimakamkan di TPU Sewakul Unggaran Kabupaten Semarang. Ketiga pelaku merupakan tokoh masyarakat setempat. Ketiga pelaku provokator penolakan jenazah perawat corona ditangkap di rupanya masing-masing di Desa Semakul, Kecamatan Unggaran Barat, Kabupaten Semarang. Ketiga pelaku merupakan tokoh masyarakat desa setempat, masing-masing berinisial THP, BSS, dan S. Mereka dijerat pasal 14 Undang-Undang No. 4 tentang penangkulangan mama penyakit dan pasal 212 KUHP tentang melawan pejabat yang sah dalam melakukan tugas. Para pelaku terbukti melakukan provokasi dan menghalang-halangi serta melarang petugas pemakaman yang sedang menjalankan tugasnya. Selain mengamankan ketiga pelaku, petugas juga masih memeriksa tujuh orang saksi lainnya. Kita dari pihak kepolisian mengamankan ketiga orang yang kita juga menjadi provokator, memprovokasi warga, sehingga warga menolak acara pemakaman yang sudah sesuai standar, sesuai SOP. Maka dari itu kami berharap juga kepada warga lainnya setelah kejadian ini tidak ada lagi. Penolakan-penolakan pemakaman jenazah yang berinfeksi buruk sopul. Sebelumnya penolakan pemakaman jenazah perawat RSUP Dr. Karyadi berinisial NK oleh warga sewakul unggaran viral di media sosial. Jenazah kemudian dibawa ke kota Semarang untuk dimakamkan ke komplek pari kota, tidak jauh dari tempat kerja Alma Hubah di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Dari Semarang, Jawa Tegah, Chris Tadi, I News, melaporkan.